Baik teman-teman, sahabat survei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi tepang di kanan survei dan pemetaan Kali ini kita masih akan melanjutkan tutorial belajar sumper bagian kelima Cara membuat penampang peta dan juga hitungan kolom Oke teman-teman, kita langsung saja selamat mengikuti Oke teman-teman, kita langsung saja Saya masih menggunakan Surpro 13 Untuk membuat gambar penampang Kita akan geser terlebih dahulu untuk gambar ini Saya masih menggunakan gambar yang sama di tutorial sebelumnya ya teman-teman Untuk membuat gambar penampang Kemudian kita bisa klik di sini di gambar Kemudian klik kanan Lalu kita pilih di sini add Kemudian pilih profil Kita akan mulai dari arah utara menuju selatan Kita klik di sini untuk membuat garis profil Kemudian kita tarik ke selatan Lalu kita pilih yes Nah ini adalah gambar penampang dari arah utara ke selatan Kemudian berikutnya saya akan buat lagi satu penampang dari arah barat ke arah timur Kita klik kanan di sini Kemudian kita pilih lagi add Lalu kita pilih profil Saya akan mulai dari barat ke arah timur Kita klik di arah barat Kemudian kita tarik ke arah timur Kita klik di sini Double click Nah di sini sudah ada gambar penampang dari arah barat ke arah timur Nah kemudian untuk membedakan antara profil 1 dan profil 2 Kita bisa memberikan warna yang berbeda di garis section ini atau di garis profil ini Kita pilih di sini misalnya untuk base profil 2 Di object manager Kemudian di property manager kita bisa pilih general di sini Lalu ada line properties Nah di sini untuk style atau jenis garis kita bisa pilih di sini Kemudian untuk warnanya kita bisa rubah juga Misalnya di sini warna biru Lalu untuk ketebalannya kita juga bisa rubah di sini Supaya lebih kelihatan Nah seperti ini Nah kemudian untuk gambar sayatan Atau gambar dari penampang ini Kita juga bisa edit ya Untuk arsiran Lalu di sini solid kita bisa ganti di sini Misalnya kita pilih yang sini Kemudian untuk warnanya juga kita bisa sesuaikan Misalnya untuk di sini warna backgroundnya Kita ganti juga warna biru Nah ini untuk menyesuaikan ini ya Apa namanya Garis profil yang kita buat Nah kemudian untuk perhitungan polume cut and peel Kita bisa lihat terlebih dahulu Untuk data yang akan kita hitung Di sini ada peta kontur koordinat gunung karang Kemudian kita pilih level di sini Nah di sini sudah terlihat minimum konturnya adalah 780 Lalu di sini maksimum konturnya 960 Untuk perhitungan polume kita bisa menuju ke grid di menu bar Lalu kita pilih di sini Polume Kemudian berikutnya kita pilih file grid yang pernah kita buat di tutorial sebelumnya Lalu kita pilih open Nah kemudian berikutnya di sini ada data up surface Di sini mengikuti grid file yang kita pilih tadi Yang ini ya Koordinat gunung padang Ini file grid Nah kemudian untuk low surface Ini surface kedua atau surface paling bawah Kita bisa isikan di sini Misalnya untuk minimum surface nya di sini 780 Kita bisa isikan di sini misalnya Karena pekerjaan yang kita maksudkan adalah pekerjaan cut Kemudian untuk skala faktornya di sini Kita biarkan saja seperti ini Lalu kita pilih ok Nah inilah hasil perhitungan polume berdasarkan file grid yang kita pilih tadi ya Di sini ada polume Polume cut Ini dalam satuan meter kubik ya teman-teman Lalu berikutnya di sini juga ada luas area Ini dalam satuan meter persegi ya Oke teman-teman demikian untuk tutorial kali ini Belajar surper bagian kelima Cara membuat gambar penampang dan polume cut and peel Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua Amin Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini Salam Surpay Terima kasih sudah menonton!